Kita beralih ke informasi lain, pemirsa pasca 36 warga Kelurahan Krukut positif COVID-19. Pihak Kelurahan terus melakukan disinfektan dan juga tracing kepada warga. Meski zona merah, warga RW2 masih diperbolehkan untuk beraktivitas di luar rumah namun dibatasi hanya sebatas di kawasan RW2 saja. 36 warga Kelurahan Krukut, Taman Sari, Jakarta Barat positif COVID-19. Mereka tertular berawal dari warga berinisial R pada tanggal 5 Januari 2022, terkonfirmasi positif COVID-19 varian Omikron yang berasal dari transmisi lokal. Setelah ada informasi varian Omikron, kawasan Krukut langsung melakukan tracing dan hasilnya 36 positif COVID-19. Dari 36 warga positif COVID-19, 35 diantaranya sudah ada di Wisma Atlet dan 1 warga berada di Rumah Sakit Pelni karena merupakan ibu hamil. Sementara kita keluarkan bantuan dari Kelurahan dulu, beras kita siapkan hari ini untuk disalurkan. Kita siapkan 1 ton, 1 ton untuk dibagikan ke warga. Meski zona merah, warga RW2 masih diperbolehkan untuk beraktivitas di luar rumah, namun dibatasi hanya sebatas di kawasan RW2 saja. Sementara itu pihak Kelurahan Krukut terus melakukan prosedur pelacakan pada kontak erat dari warga yang terdeteksi positif COVID-19. Dari Jakarta, Lika Apriliani, Rizki Solehuddin, Ayus melaporkan. Terima kasih telah menonton!